Intro Intro Dito, jadi karena ini bumper baru di program Sarasean ini ya, kan awalnya udah langsung muka munih. Jadi setiap hari gue minta muka lo tuh harus ada yang berbeda, jadi bikin crush ya kan? Jadi orang pas nyalain televisi, pas arah-cara kita langsung, oh my god Dito beda lagi, ngerti gak? Oke nanti aku pikirin dulu ya. Apa misalnya perkasinya sambil olahraga gitu loh, sambil sit up, push up, bisa gak? Ceren sih, ceren sih. Bicara soal olahraga, kamu lagi on fire banget olahraga, katanya seminggu tuh bisa 4 hari olahraga melulu habis buka puasa. Aku sebenernya olahraga tuh udah dari kapan tau ya, maksudnya on fire olahraga, iya. Especially crossfit sama, crossfit sih crossfit. Oh, heavy ya? Lumayan. Sama TRX gitu-gitu juga. Cardio sih intinya, aku gak bisa yang yoga, maksudnya yang statis gitu aku gak bisa. Jadi harus yang banyak gerak gitu. Harus yang bergerak gitu. Itu udah selama bulan puasa itu sejam dilakukan? Sejam. Sejam dilakukan? Aku kayak ada tempatnya gitu, aku kesana jadi deket rumah gitu. Iya. Di daerah Cilandak, aku disitu, terus paling kayak jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 sampai jam 10. Aku juga di Cilandak, aku gak tau ada tempat itu. Betul gitu kan, kalau gitu aku abis buka puasa juga aku bisa gitu juga. Kita bareng kali nanti. Gak apa? Gak apa? Gak jadi. Aku lagi stop nih olahraga ku karena bulan puasa. Memang gimana sih? Abis buka. Caranya? Iya sih abis buka tapi abis buka aja kadang-kadang kekenyangan atau jadi keburu males atau jadi gimana gitu. Gimana nyiasatinnya? Aku kan udah stop nasi ya? Stop makan nasi. Nah itu teh. Waduh. Aku gak makan nasi, aku makan pulen. Betapa. Tadi itu kamu gak makan nasi kan? Gak, gak. Sama itu juga dari beras ya? Iya. Sama juga. Aku gak makan nasi. So tau banget kamu makan. Terus? Kamu lagi diet apa gimana? Gak makan nasi, olahraga? Gak. Gak sih jadi kayak udah. Kenapa aku memberanikan diri untuk olahraga abis buka gitu. Jam-jam 8 kan masih kayak begah gitu kan. Iya biasanya. Nah aku tuh gak begah karena aku tuh udah merubah pola makan, pola hidupnya udah dirubah gitu. Kenapa kamu melakukan ini? Pengen sehat aja sih sebenernya. Perang. Kurus tuh jadi bonusnya sih. Jadi bonus. Tapi kemarin karena sempet sakit, sempet berat badannya banyak banget atau gimana gitu? Aku tuh dulu gemuk. Aku tuh dulu gemuk. Terus abis itu aku tuh sempet apa namanya kalo dateng bulan tuh gak teratur lah apa. Aku parno. Aku parno. Nah mulai dari situ aku jadi lebih. Periksa ke dokter? Apa periksa ke dokter? Enggak aku parno karena aku takut aja gitu. Kayak aku gak takut-takut udah deh benerin makanannya benerin makanannya. Oh itu jadi dari diri sendiri gak? Bukan karena kamu ke dokter terus mereka ngasih saran gitu. Gak gak. Jadi tepung-tepung gak. Jadi gak makan goreng kan? Iya. Tapi aku kalo buka puasa sukanya ya cuma air putih. Jadi kurma terus sholat kan? Sholat. Terus makan lauk-lauk-lauk-lauk. Terus sholat rawih apa segala macem. Ciao. Baru olahraga gitu. Hebat banget. Hebat banget. Hebat banget. Dan kamu tuh ada foto-fotonya juga sih di media sosial kamu dengan sporty style gayamu aja gitu. Dan banyak orang yang berpikir aku ada punya satu temen yang dia setelah berhijab dia berhenti olahraga karena katanya ribet segala macem. Padahal gak harus jadi ribet juga ya maksudnya. Enggak sih. Semua bisa dilakukan juga bukan jadi halangan juga gitu ya. Bisa-bisa aja gitu. Nah kamu tuh kayak dapet gaya begini tuh dari ngeliat inspirasi dari majalah dari apa dari siapa atau sendiri aja sih? Suka-suka aja gitu. Mic match sendiri aja. Ya kan ini suka-suka aja kan. Sesuka hati. Apa mix match? Mic match. 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 Amasih mic and match. Mic and match. Mic and match. Iya 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 iya. Ngomong olahraga gak lagi puasa? Iya aku tuh. Itu dia tuh aku lagi kayak pengen pas mau sahur tapi takut. Pas mau sahur. Pas mau sahur? Pas mau sahur? Pas mau sahur? Pas mau sahur? Pas mau sahur aja luka gak bangun? Iya rencananya gitu. Aku tuh dari hari-hari pertama teh. Rencananya banyak. Oh jadi rencananya gimana? Iya. Abis sahur nih pengennya jogging dikit hari lari. Tapi malah ketiduran kan sahur. Iya. Mau buka puasa habis solat raweh ngantuk tidur. Begah. Kenyangan. Tidur. Ya udah jadi tipsnya tadi adalah kurangin karbohidrat. Iya. Karbohidrat itu ngebantu banget. Jadi gak begah. Makan juga gak pernah nyakat. Karena orang jadi gemuk kalo lagi bulan puasa tuh karena itu kan makannya malem. Terus abis itu kan kayak aduh kadang bolos trawes. Udah duduk aja itu. Iya 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 iya. Itu mungkin yang mungkin gemuk. Jadi yang paling penting juga niatnya juga. Niat kamu adalah memang pengen sehat. Jadi bukan untuk kurus. Kurus itu adalah bonusnya. 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 Thank you so much si gue sudah hadir disini. Ngabrong ngabrong. Semoga kamu sehat selalu. Amin. Ya terima kasih sudah karaoke bareng. Mohon maaf suaraku mencemarkan suaramu tadi ya. Bagus banget suaranya. I know, I know. Aku cuman tadi bahasa-bahasa. Aku minta maafnya ya. Untuk kalian yang pengen olahraga kayak Sisyah ya. Dan berhijab ini ada tips. Gimana caranya supaya bisa tampil keren pas olahraga dengan hijab juga. Dan sehat juga tentunya. Ini dia. Sisyah thank you. Yeay. Terima kasih. Ini dia beberapa tips untuk kamu yang ingin tampil sporty saat memakai hijab. First, jaket hoodie dan juga celana jeans. Buat kamu yang ingin tampil sporty dan juga tomboy, dua fashion items ini wajib banget dimiliki. Memadu padankan jaket hoodie dan jeans memang pilihan yang tepat. Selain membuat nyaman, jaket hoodie dan celana jeans yang longgar sudah cukup untuk menutupi lekukan tubuhmu. Next, sneakers. Sneakers dapat melengkapi tampilan hijab sporty kamu. Pilihlah sneakers dengan warna-warna yang mencolok agar penampilan kamu tidak membosankan. Next, untuk membuat tampilan hijabmu menjadi lebih praktis dan simpel, ciput dan hijab turban dapat menjadi solusinya. Padukan ciput dengan turban dan kamu bergerak secara bebas seharian sambil tetap tampil stylish. Last, baju midi dengan ukuran yang besar. Fashion item yang satu ini sedang hits banget nih untuk kamu para hijabers. Dengan bahan yang dingin dan juga nyaman, kamu sudah langsung bisa menampilkan style sporty hijab yang kamu inginkan dimana saja. Itu dia tadi tips-tips untuk tampilan hijab sporty. So, kalian pilih yang mana nih Good People?